Nasib apes menimpar maja yatim piatu asal semampir, Surabaya, yang masih duduk di bangku SMA, berinisial AS berusia 17 tahun, pada Jumat, 23 Desember 2022, siang. Ponselnya merek OPPO A5S, peninggalan terakhir dari mendiang ibundanya, yang berisi semua data file foto kenangan sang ibunda semasa hidup, amblas. Insiden memilukan itu dialami oleh AS saat sedang berkunjung ke kediaman pamannya di kawasan jalan Sidotopo Sekolahan Gang 1, Semampir, Surabaya, sekitar pukul 13.10 WIB. AS sengaja berkunjung ke kediaman pamannya itu, mengendarai motor matik, untuk mereparasi kipas angin miliknya. Setibanya di depan rumah sang paman, AS ditengarai lalai dengan meletakkan ponselnya itu ke kantong dasbor motor, dan melenggang pergi masuk ke rumah sang paman. Terburu-buru hape ditaruh di dasbor motor yang diparkir seberang gang mertua. Selang beberapa menit hape tersebut dicek sudah hilang, ujar paman korban, Romy Hasanuddin, 47, saat dihubungi tribunjatim.com, Senin, 2 Januari 2023. Saat memeriksa rekaman CCTV yang terdapat sekitar area lokasi kejadian perkara. Ternyata, ponsel korban dicuri oleh dua orang bandit yang sempat melintas di jalanan dekat tempat kejadian. Itu menimpa keponakan saya yang notabene yatim piatu. Itu ponsel pemberian terakhir almarhumah ibunya, jelasnya. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian ponsel tersebut berjumlah dua orang yang mengendarai motor jenis matik. Keduanya sempat melintas dan melewati motor korban yang diparkir di bahu jalan tersebut. Terima kasih telah menonton!